Pertemuan kemarin Pertemuan yang cukup menggemparkan Intinya beliau sebagai menteri Berkunjung ke kota Solo Tujuannya sebenarnya bukan Solo Tapi pacitan Terus ya kita ajak makan Kok bisa ada relawan Pengumpulan relawan gitu mas Orang Sekaliber Pak Prabowo itu kemana-mana Pasti diikuti banyak orang Entah itu caleg Entah itu orang-orang dari struktur partai Entah itu relawan Kesemua tempat pasti diikuti Ya saya janjiannya hanya Dengan Pak Menteri saja Tapi habis itu ada relawan-relawan Nah itu di luar Pendali saya Saya jelaskan juga ke internal partai Ke Pak Sekjen Pak Ini mohon maaf Dukungannya terbagi dua Ada yang ke Pak Prabowo Ada yang ke Pak Ganjar Tapi sekali lagi Pak Pak Sekjen Yang ke Pak Ganjar Lebih banyak Tenang saja Tadi Mas Gibran mengatakan Memang relawan Mas Gibran Namanya Pak Bolone Masi Eh Bolone Mas E Artinya apa itu Mas? Ya temannya Mas gitu Dipanggil ke DPP itu Inisiatif Mas Gibran Atau Pak Sekjen? Saya memang dipanggil Pak Bolone Mas E itu Kebagi dua memang Ada yang mendukung Pak Ganjar Dan ada yang mendukung Oh enggak Yang itu memang ke Pak Prabowo Oh itu memang ke Pak Prabowo Dan sekali lagi Tidak ada yang namanya Manuver dari saya Saya menemani beliau Kapasitasnya Sebagai apa Pak Prabowo itu Sebagai menteri Itu aja Saya kepala daerah Ada menteri Datang ke wilayah saya Terus enggak saya temani Hanya karena beliau ini capres Kan tidak etis Soalnya memang ada teriakan Dukung Dukung Mendukung Ya ketika yel-yel Deklarasi dukungan Kan saya minggir